Mencari busur Kemala Jilid 19. Susul dan jangan biarkan kakek itu sendiri. Siapa tahu tawanan asli ada di sana. Kenghu berdua terkejut. Tiba-tiba nyonya itu melompat dan terbang ke arah kiri hutan, disusul suaminya pemuda tinggi besar kulit putih itu. Dan ketika sejenak mereka ragu-ragu dan saling pandang, Kenghu mengangguk maka pemuda ini pun berkelebat mengejar. Benar, susul dan jangan biarkan kakek itu sendiri. Kalau tawanan asli ada di sana tentu kita harus merebutnya, kuyang. Biarkan Tan Siau Hiap mengejar di sebelah kanan sementara kita sebelah kiri. Tak ada lain jalan bagi gadis ini untuk bergerak dan mengejar. Di sana Sia Tiau Weng Jin telah lenyap. Maka membentak dan berseru keras ia pun terbang dan menyusul. Akan tetapi hutan tiba-tiba menjadi gelap. Bersamaan orang-orang itu masuk ke sana maka udara pekat menyambut. Bengli dan Franky berteriak lalu mundur. Hawa busuk menyerang pula. Dan ketika dua muda-mudi itu berkelebat dan berada di samping mereka maka mereka berseru agar pasangan itu berhati-hati. Keng Hu juga terkejut betapa ia tiba-tiba tak dapat melihat ke depan. Hutan gelap gulita. Awas, ilmu hitam rupanya menyerang kita. Kuyang juga terkejut. Gadis ini berhenti dan menjadi marah ketika udara pekat menyelimuti isi hutan. Ada orang main-main dengan mereka, ilmu hitam. Akan tetapi ketika ia mencabut busurnya dan mementak sambil menerjang maju maka cahaya busur memancar keempat penjuru. Aku tak peduli dan barangkali kakek ini menggila. Biar ku terjang dan siapa takut. Keng Hu berteriak kaget. Temannya itu sudah masuk ke dalam dan lenyap di bungkus kabut hitam. Hanya samar-samar tampak cahaya busur di tangan Kuyang. Maka berkelebat dan mencabut busurnya pula tiba-tiba pemuda ini menyusul temannya dengan khawatir, sebatang anak panah dilepas dan mendesing serta meledak di dalam. Bunga api berpijar dan saat itu tampaklah Kuyang menerobos tengah hutan. Kuyang, tunggu. Yang kaget dan bingung adalah suami istri ini. Pancaran terang dari busur dan anak panah hanya sekejap saja, setelah itu hutan pun gelap kembali. Maka ketika Bengli hendak melompat namun dicekal suaminya, pemuda ini cemas maka Franky mengajak istrinya memutari hutan. Jangan masuk dan membahayakan diri sendiri. Mari kejar dengan jalan memutari hutan. Wanita itu mengangguk. Akhirnya ia sadar dan membiarkan dirinya dicengkram. Tiba-tiba wanita ini maklum bahwa kepandainya masih di bawah anak-anak muda itu. Harus diakui bahwa Kuyang dan Kang Hu adalah muda-mudi yang hebat. Maka memutari hutan sambil mengutuk caci akhirnya ia pun menyusuri tepian hutan namun anehnya seluruh hutan sudah menjadi gelap. Begitu gelap hingga matahari pun tak tampak lagi. Dan ketika tiba-tiba hawa dingin menggigit tulang di susul harum dupa yang amat aneh, mereka tiba-tiba mengantuk maka suami istri ini. Roboh dan selanjutnya mereka tak tahu apa yang terjadi karena saat itu keduanya pingsan oleh semacam asap bius bercampur hawa sihir. Kiyo Keng menggigil memegang lengan Tan Hong yang berdiri mematung di hutan sebelah kiri. Sama seperti yang dialami Kang Hu maupun Kuyang maka hutan tiba-tiba menjadi gelap. Mula-mula tampak kabut tipis yang kian lama kian menebal. Dan ketika mereka tertegun oleh bawannya seperti dupa selaksa bunga, Tan Hong mengerutkan kening mendadak istrinya terhuyung dan citkong yang dipanggul ibunya tiba-tiba mendengkur dan sudah pulas. Ah, ban hawe asin ho atsut Tan Hong menampar tengkuk istrinya dan Kiyo Keng yang terhuyung dan hampir roboh tiba-tiba terkejut. Wanita itu diserangkan tuk hebat dan nyaris saja terguling. Ia tak sempat berpikir panjang ketika tiba-tiba sebuah hawa sihir menyerangnya. Akan tetapi ketika ia sadar dan Tan Hong menampar tengkuk nyata di maka wanita ini berubah dan melihat betapa puteranya begitu pulas. Citkong tak sadar lagi dan benar-benar dicengkeram asap bius bercampur sihir. Kita diserang ban hawe asin ho atsut, sihir selaksa bunga. Buka mat celebar-lebar dan tutup. Semua jalan darah, engmoy. Aku hendak bernapas dengan kulit dan telan obat ini. Ban hawe asin ho atsut? Kita diserang sihir atau ilmu hitam? Bukan sekedar sihir akan tetapi juga asap bius telan obat itu dan tetap buka mat celebar-lebar. Aku akan masuk dan melihat orang itu Tan Hong tak menjawab istrinya lagi dan tiba-tiba pemuda ini mengempos semangat dalam-dalam. Tiba-tiba kulitnya menggelembung dan sesuatu yang aneh terjadi. Kulit tubuhnya bergerak-gerak. Dan ketika ia tak bernapas lagi dengan hidung melainkan dengan kulitnya, seluruh pori-porinya terbuka dan kembang kempis. Maka kiokeng membelalakan mat celebar akan tetapi suaminya berkelebat dan tiba-tiba membawanya masuk ke dalam. Gelap teriakan nyonya ini terhenti ketika ia berbangkis dan berseru kaget. Suaminya melompat begitu saja sementara di dalam ada pohon-pohon dan apa saja. Sekali menabrak tentu mereka terjemkal. Akan tetapi ketika tak terjadi apa-apa dan mereka terus masuk ke dalam maka wanita ini pasrah dan akhirnya menyerahkan segalanya kepada pemuda itu. Diam-diam kekaguman menjadi begitu besar di hatinya. Tan Hong memang pemuda yang sudah berbeda jauh dengan enam atau tujuh tahun lalu. Sejak ia bertapa dan menemukan jati dirinya maka pemuda ini mendapatkan kesaktian-kesaktian yang hebat. Ia misalnya telah dapat menandingi siatia wengjin yang luar biasa itu atau seperti sekarang telah bernapas dengan keru seperti ikan, melalui kulit. Tentu saja semua ini membuat seng istri kagum selain menemukan kebijaksanaan-kebijaksanaan baru tentang hidup. Maka ketika pemuda itu bergerak dan terus memasuki awan gelap di seluruh penjuru hutan, semuanya benar-benar amat pekat hingga Kiokeng sendiri tak mampu melihat apa-apa. Sebaliknya pemuda ini begitu tajam dan awas pandangan. Ia bahkan memperlihatkan sesuatu di sepasang matanya yang mencorong itu, metu yang menyala terang tiada ubahnya sepasang baterai di tengah malam gelap gulita. Akan tetapi pemuda ini tiba-tiba terkejut. Di pusat kekuatan di mana Ban Hwe Asin Hoat Sud bekerja semakin kuat mendadak ia mendengar suara orang bertempur. Bentakan dan caci maki hiruk pikuk. Pohon-pohon besar tiba-tiba roboh. Dan ketika awan. Gulita terhempas oleh angin raksasa yang amat kuat, yang membuat ia terdorong dan hampir saja terlempar. Maka di tengah hutan, di pusat Ban Hwe Asin Hoat Sud tampaklah dua bayangan menyambar-nyambar di susul kilatan atau ledakan api. Xia Tiao Weng Jin ternyata sudah di situ. Keparat, buka dan lepaskan topeng burukmu itu. Aku tak ingin membunuh lawan yang tak ku ketahui siapa, tikus busuk. Ayo perlihatkan dirimu atau nanti mampus. Des-des dua pukulan beradu sama kuat dan kakek beserta lawannya itu terpental. Pohon di kiri kanan mereka bertumbangan dan kakek itu memaki-maki. Hanya di tempat inilah awan gelap membuyar hingga tanhang melihat jelas. Begitu juga Kiok Eng. Seorang laki-laki berkedok berhadapan dengan kakek itu. Akan tetapi ketika keduanya Mi loncat bangun dan laki-laki bertopeng tertawa dingin maka ia menggerak-gerakan kedua lengannya dan tiba-tiba menoleh ke arah tanhang. Xia Tiao Weng Jin, pertandingan ini rasanya cukup. Lihat pemuda itu datang dan dialah musuhmu sesungguhnya. Kakek ini terbelalak, kaget. Jelas ya kagum betapa pemuda itu mampu memasuki hutan tanpa terpengaruh asap bius atau sihir. Bahkan pemuda itu bernapas dengan kulitnya. Akan tetapi karena lawan merampas dan menyembunyikan tawanan, dia membentak lagi maka diterjangnya laki-laki bertopeng itu dengan kemarahan meluap. Persoalan ini lebih penting daripada pemuda itu. Serahkan dulu tawananku itu atau kau mampus. Aku tak peduli orang lain dan jangan mengalihkan perhatian. Tunggu laki-laki ini mengelak. Aku akan menyerahkannya baik-baik asal permintaanku kau penuhi, Xia Tiao Weng Jin. Bunuh penghuni Liang San dan kita bersatu padu. Aku tak perlu bersekutu untuk membunuh musuh-musuhku. Apa urusanmu dengan Liang San dan kenapa membawa-bawa aku? Eh, kau tak ingat peristiwa 40 tahun lalu itu? Kau tak ingat betapa Dewa Matukeranjang mengeroyukmu dan akhirnya membuatmu roboh? Sungguh menggelikan, rupanya kau takut. Haha, kalau begitu kau takut, Xia Tiao Weng Jin. Kau takut kepada penghuni Liang San yang pernah merobohkanmu. Kakek ini memekik marah sementara Tan Hong tiba-tiba terkejut. Ia berdebar dan tegang oleh kata-kata orang bertopeng itu ketika tiba-tiba seseorang menyerangnya dengan cepat. Serangkum angin dingin menyambar dari belakang dan istrinya berteriak. Seorang kakek berkepala gundul menyerang. Namun ketika ia cepat membalik dan mendorong istrinya ke kurutan, secepat kilat menangkis atau menyambut pukulan kakek itu maka Tan Hong terkejut betapa wajah yang amat dikenal menyeringai dan berteriak tertahan. Duk kakek itu, lawan yang curang ini tiba-tiba terlempar. Tan Hong tertegun dan membelalakkan Matu namun istrinya melengking. Kio Keng membentak dan melompat maju. Akan tetapi ketika pemuda ini menahan istrinya dan kakek itu bergulingan meloncat bangun, tergelak-gelak maka pemuda ini mengerutkan kening dengan Matu berkilat. Siang Lun Mogal, kau kiranya yang menyerang puteraku tadi. Pergilah dan jangan main-main di sini atau nanti ku hajar. Hahaha heheheheh, kau anak kecil bermulut besar, anak muda. Siapa takut padamu dan kenapa? Harus pergi. Aku pergi kalau Cip Kong bersamaku. Ayo kembalikan atau kalian berduaku bunuh. Tan Hong berkelit dan mengelak ketika kakek ini menyerang dan menubruknya. Ia harus mendorong dan menyuruh istrinya menjauh ketika kakek itu semakin keras lagi. Kakek ini mengeluarkan angmokangnya yang hebat itu. Namun ketika ia menangkis dan kakek ini terpental, heran dan kaget maka kioeng melengking dan tiba-tiba menerjang tak tahan. Inilah biang keladi semua kejahatan itu. Kebetulan sekali kalau ia di sini, Hangko. Inilah penculik anak kita dan pembunuh nenek meme. Haha, majulah, ku tangkap dan akan ku robohkan kau nanti. Nenek itu memang telah ku bunuh, Tan Hujin, dan sekarang giliranmu menyusul. Akan tetapi akan ku telanjangi dan ku permainkan kau nanti. Haha, kau dan suamimu ini tak mungkin mengalahkan aku. Ayo maju dan mari ku robohkan. Plakduknya itu menjerit dan terpelanting ketika kakek ini menangkis dan tertawa-tawa. Memang Tan Hujin masih bukan lawannya meskipun tak semudah dulu ia merobohkan wanita ini. Akan tetapi karena ia memiliki sin kang kuat dan betapapun semuanya ini cukup merepotkan lawan, nyonya itu terbanting maka kakek. Ini menantang dan menganggap Tan Hong seperti dulu juga. Hanya Fang Fang yang ditakutinya. Akan tetapi bayangan putih menyambar dan angin bersiut menghantam kepalanya. Tiba-tiba Tan Hong berkelebat dan mementak kakek ini. Dan karena masih tak percaya dan penasaran akan tangkisan tadi, kakek ini berseru keras maka ia menangkis dan bahkan menyambut. Kau anak muda tak tahu diri. Hayo mundur atau aku membunuhmu, Duk. Siang Lun Mogal berteriak kaget ketika tiba-tiba untuk ketiga kalinya ia terlempar. Bukan hanya terlempar melainkan juga terbanting. Maka ketika kakek itu berseru keras dan baru percaya, pucat bergulingan meloncat bangun maka ia terbelalak memandang pemuda itu. Kau tanda seru akan tetapi kiokeng menerjang. Nyonya ini marah sekali oleh kelicikan dan kecurangan kakek ini. Sekarang sudah diketahuinya siapa sumber petaka di tengah keluarganya itu. Gara-gara kakek inilah ia ribut-ribut dengan Bengli dan Nenek Meme. Gara-gara kakek inilah hubungan keluarga pecah. Maka ketika melengking dan mendesingkan tangan pedangnya, kiamciang berkelebat sementara suaminya ada di situ maka wanita ini tak kenal takut dan wajahnya bahkan beringas. Kau boleh sombong dan memandang rendah kami. Akan tetapi hari ini aku akan membalas dan membunuhmu. Kakek itu mengelak. Ia masih kaget dan pucat oleh pertemuan tenaga tadi. Apa yang dirasakannya dari putra Dewa Matukeranjang ini sungguh mengejutkan. Sinkang, tenaga sakti, yang hebat membuat yang ngilu dan seakan retak-retak. Maka ketika ia mengelak dan masih terus menghindar serangan-serangan tangan pedang yang hebat, Kio Keng melengking-lengking dan mengejar serta terus menyerangnya. Maka kakek itu melotot ke arah Tan Hong bagai melihat hantu. Akan tetapi apa yang dilakukan kakek ini justru membuat sengnyonya bertambah gusar. Kakek itu mengelak dengan sama sekali tak menoleh sedikitpun. Pandang matanya masih lekat kepada suaminya. Maka ketika wanita itu memekik dan mengelebatkan rambutnya, Barulah kakek itu terkejut maka nyaris pipi kiri kakek ini tersambar. Tar, sianglun mogel mulai marah. Ia menggeram dan melotot memandang nyonya itu namun sengnyonya sudah berterbangan mengelilingi. Wanita ini meledakan rambut dan tangan pedangnya bertubi-tubi. Dan ketika kakek itu mulai menangkis dan melepas angmokangnya, Pukulan katak merah ini membuat perutnya mengeluarkan bunyi kok-kok. Maka wanita itu terpental akan tetapi nyonya ini menerjang dan menyerang kembali karena suaminya ada di situ. Tan hang mengerutkan kening. Ia tiba-tiba bertemu sianglun mogel di sini. Tiba-tiba ia menjadi marah akan tetapi laki-laki bertopeng itu membuatnya lebih waspada. Sejenak ia memandang istrinya dan kembali berkerut. Tidak aneh kalau istrinya terdesak, kakek itu memang hebat. Dan ketika tiba-tiba istrinya terpekik oleh satu dorongan angmokang, Terlempar dan berjungkir balik akhirnya ia bergerak dan sepasang kakinya tahu-tahu menyambar dagu kakek ini disertai bentakan. Sianglun mogel, pergi dan enyahlah atau aku menghajarmu. Kakek itu terkejut. Sianglun mogel terkekeh ketika nyonya itu terlempar dan bergulingan, La, mengejar dan berkelebat dan kedua tangannya tiba-tiba mencengkeram, Bukan ke bahu nyonya itu melainkan ke bokongnya. Sekali kena tentu ia akan tergelak-gelak dan mengangkat bokong nyonya itu dengan cara menghina. Akan tetapi ketika tiba-tiba sepasang kaki menyambar bergantian ke dagunya, Cepat sekali maka kakek ini terkejut dan otomatis membalik dan menangkis serangan kilat itu. Duk beres kakek ini tetap terlambat dan ia menjerit serta terbanting dengan amat kagetnya. Tahu-tahu dagunya terangkat naik dan tendangan bagai halilintar mengenainya, La merasa rahangnya bagai pecah. Maka ketika kakek itu bergulingan dan kaget sekali, Sadarlah dia bahwa tanhang ada di situ maka kakek ini menjadi marah bukan main dan tiba-tiba memekik dengan amat buasnya. Keparat, Jahanam terkutuk. Ku bunuh kau. Kio yang sudah ditolong suaminya dan wanita ini merah padam dengan metu berapi-api. Tentu saja ia akan terhina dan malu sekali apabila tadi kakek itu berhasil mencengkeramnya. Bokongnya bakal diremas-remas dan entah apa lagi yang akan dilakukan kakek itu. Sungguh kurang ajar. Akan tetapi ketika ia mendesis dan hendak menerjang lagi, dicekal dan didorong suaminya maka tanhang berkelebat mencegah istrinya. Biarkan aku yang menghadapinya dan kau jagalah cipkong. Kakek ini tak akan mundur kalau belum menerima pelajaran. Memang benar, Xiang Lun Mogal memekik dan sudah menubruk pemuda itu. Marah dan kaget oleh tendangan yang mengenai dagunya membuat kakek ini gusar sekali. Selama ini hanya Dewa Metu Keranjang atau Fang Fang yang mampu mengalahkannya. Murid-murid Liang San, termasuk pemuda ini tidaklah masuk hitungan. Maka ketika ia menubruk dan begitu marah, tanhang berkelit dan menampar dari samping. Tiba-tiba kakek itu kehilangan lawan dan, plak, tamparan amat keras membuat ia terbanting dan berteriak kaget lagi. Kau telah mengacaukan rumah tangga orang dan menambah dosa lagi. Marilah ku beri pelajaran, Xiang Lun Mogal. Terima pukulanku dan tamparanku ini, plak deseng kakek menjerit dan bergulingan ketika tiba-tiba tamparan dan pukulan mendarat lagi di pipinya. Empat kali ia menerima serangan dan empat kali itu pula ia kaget setengah mati Lami ngelak dan sudah bergulingan akan tetapi pemuda itu. Tiba-tiba lenyap. Yang ia rasakan ialah rasa sakit yang tahu-tahu mengenai pipinya. Empat kali ia ditampar pulang balik. Dan ketika kakek itu kaget dan marah sekali, melengking dan mementak mengeluarkan hoatlek kim chiongkonya tiba-tiba ia berseru sambil mencabut kancing bajunya, melempar atau menyamitkan itu kepada pemuda itu. Bocah sitan, kau jahanam keparat. Lihat pembalasanku dan apakah harimau ini mampu kau hadapi seekor harimau tiba-tiba mengaum dan membuka mulutnya di depan pemuda itu ketika kancing baju ini berubah wujud. Dengan kesaktiannya dan tenaga batin yang hebat kakek ini mendorong mundur lawan, lah mengerahkan hoatlek kim chiongkonya itu dan ilmu sihir bercampur ilmu pukulan ini menghantam tanhong. Kyok ek sendiri menjerit betapa seekor harimau buas tiba-tiba berada di depan suaminya. Kancing baju itu menyambar amat cepat dan tiba-tiba menyerang pemuda ini, berubah menjadi seekor harimau raksasa bergigi pedang. Akan tetapi karena tanhong bukanlah pemuda 7-8 tahun lalu, pemuda ini sudah memiliki kesaktian tinggi dengan tapanya yang luar biasa maka pemuda itu mengebut dan tiba-tiba seruannya membuat kakek ini terbelalak. Mainan seperti anak-anak ini tak berguna di depanku. Kembalilah, siang lunmogal, lihat harimaumu menyerangmu sendiri. Kakek itu berteriak membanting tubuh. Harimau jejadiannya tiba-tiba membalik, tidak berubah kancing baju lagi melainkan harimau juga lah sampai kaget dan terpekek karena sekarang dia lah yang tersehir. Kancing bajunya itu terlihat bagai harimau sungguhan, tanpa ia mampu menolak atau menyangkalnya balik. Maka ketika ia membanting tubuh dengan seruan keras, ia harus menggosok matanya untuk memulihkan pengaruh sihirnya itu. Maka harimau itu meluncur terus dan menabrak pohon untuk akhirnya lenyap dan amblas di batang yang kokoh dan gemuk itu. Kancing baju itu kembali semula dan menancap lenyap di kulit pohon yang keras. Ahahas yang lunmogal sudah meloncat bangun dan kakek ini menggosok-gosok matanya. Ia seakan tak percaya bahwa sihirnya dilontar balik pemuda itu. Bahkan, hebatnya, ia tak mampu melawan balasan sihir itu hingga melihat kancing bajunya sebagai harimau sungguhan. Luar biasa. Akan tetapi karena kakek ini terkejut dan marah serta penasaran, ia sungguh tak percaya pemuda ini sudah. Demikian hebat maka ia mengeluarkan teriakan panjang dan tiba-tiba dengan kera kasar dan cepat ia menyambar kembali ke depan. Kini kesepuluh jarinya tiba-tiba lepas dan keluarlah bentakannya yang hebat itu, bentakan Hoat Iek Kim Jong Ko lagi. Anak muda, kau tak mampu mengalahkan aku. Ada sepuluh siang lunmogal di sini. Kyokeng kembali menjerit. Nyonya ini tiba-tiba melihat sepuluh siang lunmogal berkelebatan menyambar suaminya. Sepuluh jari-jari itu lepas dengan sendirinya dan kini berubah menjadi kakek-kakek gundul yang amat buas dan kasar sekali. Akan tetapi ketika tanhang mengebut dan kedua lengan bajunya meniup lebih cepat maka bentakan pemuda itu membuat nyonya ini bengong. Siang lunmogal, biarlah teman-temanmu ini menyerangmu sendiri. Kakek itu kaget. Ia mengerahkan delapan bagian Hoat Iek Kim Jong Ko-nya dengan amat penasaran. Ia memang masih tak percaya dengan kejadian pertama tadi. Akan tetapi ketika untuk kedua kalinya ia melihat kenyataan dan betapa ia terjebak sihirnya sendiri, kini sepuluh temannya itu menyambar dan menyerang dirinya maka kakek ini. Membanting tubuh bergulingan namun terdengar suara robekan ketika wajah dan tubuhnya tersambar benda-benda kecil yang ternyata merupakan kukunya sendiri. Kret-kret siang lunmogal mengeluh dan menjadi pucat ketika meloncat bangun dan terhuyung di sana. Ia tadi melepaskan kuku-kuku jarinya dan saking cepatnya seolah jari-jarinya sendiri. Kini benda-benda itu menyambar dan menggores tubuhnya. Luku di pipi dan dahi mengeluarkan darah. Dan ketika kakek itu menjadi kaget dan pucat serta jerih, Barulah sekarang ia mengenal gentar tiba-tiba kakek ini mengeluh dan membalikan tubuh melarikan diri. Jangan lari. Kyokeng tiba-tiba membentak dan berseru. Kau telah membunuh nenek mei-mei, siang lunmogal. Bayar hutang jiwa itu dan jangan lepaskan dirimu. Pengecut. Akan tetapi kakek ini menyambar daun-daun di sekitarnya. Bentakan dan serangan nyonya itu ditangkisnya. Ia membuat daun-daun itu meluncur dan menampar. Dan ketika seng nyonya terhuyung dan tanhong cepat menyambar lengannya maka pemuda inilah yang mencegah istrinya itu. Yang kita cari dan butuhkan adalah busur kumala. Biarkan ia pergi karena di lain waktu masih banyak kesempatan. Akan tetapi tiba-tiba berkesyurangin dasyat. Bersamaan dengan perginya kakek itu mendadak serangkum pukulan kuat menghantam pemuda ini. Tanhong terkejut karena istrinya di belakang. Kalau ia mengelak tentu istrinya itulah yang kena, padahal pukulan ini amat dasyat. Maka membalik dan melihat siapa penyerangnya tiba-tiba pemuda itu pun membentak sambil mengerahkan perginkangnya, dorongan awan putih. Siapa berbuat curang. Dan benturan menggelegar amat keras. Perginkang bertemu uat hitam dan tanhong tiba-tiba terpelanting. Karena tergesa dan amat terburu-buru maka pemuda itu berseru tertahan. Ia kalah kuat dan terbanting. Dan ketika istrinya juga terlempar dan berteriak di sana, untunglah pukulan itu sudah tertahan tangkisan tanhong makanyonya ini hanya terlempar bergulingan dan meloncat bangun. Akan tetapi tanhong dikejar dan disusul penyerang cepat yang tak kenal ampun ini. Kiranya dia adalah lelaki bertopeng yang tadi bertanding dengan kakek sakti siatia wengjin. Begitu melihat kakek gundul melarikan diri mendadak lelaki ini mencelat meninggalkan lawannya. Ia menghantam tanhong dengan pukulan uap hitamnya. Akan tetapi ketika tanhong hanya terbanting dan sudah berdiri tegak lagi, terbelalak dan menggoyang kepalanya yang sedikit pusing maka pemuda itu terkejut betapa lawan yang menyerangnya ini adalah laki-laki bertopeng yang tadi bertanding seru dengan siatia wengjin. Dan pemuda ini semakin terkejut lagi betapa kedua lengan lawan sudah menghitam berkilauan, menyambar dan menebarkan bawah mis dan ia mengerutkan kening. Dari benturan tadi dapatlah diketahui bahwa lawan lebih hebat dari siang lunmogal. Lengan yang hitam itu seakan besi atau senjata yang amat kuat, berkilat dan menebarkan bawah mis hingga perut terasa mual. Dan ketika tiba-tiba lawannya ini berkelebat dan melancarkan kembali pukulan itu, bentakannya menggelegar mengguncang isi hutan maka tanhong terkesiap betapa dari balik lengan yang hitam mengkilat ini menyambar pula benda-benda berkeredat menyusul serangan uap hitam itu. Motok Chiang, lengan racun iblis. Tanhong tiba-tiba berseru keras dan lawan tahu-tahu sudah berada di depannya. Motok Chiang, alias lengan racun iblis tiba-tiba saja muncul di situ. Lawan bertopeng tertawa bergelak dan saat itu sinar-sinar hitam melesat pula. Inilah witsu atau golok-golok terbang yang amat berbahaya, di samping kecil dan amat tajam juga mengandung racun jahat yang bisa membuat nyawa melayang. Bau wangi yang menyambar bersamaan benda-benda kecil itu bukanlah jaminan, justru bau ini membuat lawan lengah ketika melengap. Maka ketika pemuda itu menjadi kaget dan mengibaskan kedua lengannya ke depan, yang kiri penuh pukulan petin Kang sementara yang kanan bergetar mengandung imbian Kang, kapas dingin, maka benturan hebat tak dapat dihindarkan lagi dan saat itulah dengan tiupan mulutnya pemuda ini menghalau golok-golok terbang dengan pengerahan tenaga saktinya. Dia siap trak-trak golok-golok runtuh dan saat itu dua orang ini sama bergoyang-goyang, Tan Hang tetap dapat bertahan akan tetapi akhirnya lawan terdorong dan mundur selangkah. Metu dibalik topeng itu membeliak namun tiba-tiba ada yang membuat Tan Hang lebih kaget lagi, yakni ketika tiba-tiba bayangan putih berkelebat dan siatia wengjin menyambar. Dan karena perbuatan kakek ini benar-benar di luar dugaan dan tamparannya tepat. Mengenai tengkuk Tan Hang maka pemuda itu terbanting dan mengeluh. Kau telah mewarisi kesaktian bapakmu, akan tetapi kau lancang mencampuri urusanku. Pergilah, duk. Tan Hang tak mungkin mengelak dan saat itu seng istri tentu saja marah sekali. Kyokeng masih tertegun dan terbelalak oleh serangan laki-laki bertopeng terhadap suaminya. Ia baru saja meloncat bangun dan girang bahwa suaminya dapat memukul mundur lawan yang mencurigakan ini. Akan tetapi ketika tiba-tiba kakek itu berkelebat dan suaminya dipukul dari belakang makanyonya ini marah sekali dan berkelebat menusuk kakek itu. Tangan pedangnya terjulur lurus dan tepat sekali mengenai leher sebelah kiri. Jahanam, pengecut dan curang. Kau tak seharusnya menyerang lawan yang baru beradu tenaga. Terimalah kiam ciangku, tak akan tetapi leher seng kakek yang begitu liat dan keras ternyata membuat seng nyonya menjerit dan malah terbanting sendiri. Dan saat itu laki-laki bertopeng menyambar wanita ini. Haha, ia galak akan tetapi menyenangkan. Biarlah kita bawa dan kelak kita jadikan jaminan. Saat itu kioeng tak mungkin berkelit apalagi menangkis. Ia masih terbanting dan terkejut oleh sin kang kakek sakti itu. Tangan pedangnya sia-sia. Maka ketika lawan berkelebat dan menotok serta menyambarnya maka ia pun mengeluh dan saat itulah Tan Hong baru saja terhuyung bangun mendengar jerit putranya. Ayah. Sia Tiau Weng Jin berkelebat. Tiba-tiba kakek ini terkekeh dan entah apa sebabnya mendadak ia menyambar anak laki-laki itu. Tan Hong terbelalak dan kaget sekali. Ia baru saja menerima pukulan lawan dan hantaman kakek itu. Istrinya disambar dan kini putranya pun ditangkap. Laki-laki bertopeng berkelebat memutar tubuh lalu meninggalkan tempat itu. Dan ketika kakek ini juga menyambar putranya dan sia-sia citkong berkelit, tertotok dan roboh pula mendadak kemarahan yang sangat membuat darah pemuda ini mendidih. Sia Tiau Weng Jin, kau kakek buruk tak tahu malu Tan Hong mencelat dan tiba-tiba ke sepuluh jarinya berkejotok. Bersamaan itu berkesulur angin. Dasyat, lengan terkembang dan tahu-tahu mencengkeram tengkuk kakek ini. Dan ketika kakek itu terkejut akan tetapi terkekeh membalik, ia sudah berkali-kali bertemu tenaga maka ia sama sekali tak menduga bahwa di saat seperti itu Tan Hong mengerahkan segenap kekuatannya dan hawa amarah yang amat besar membuat sinkang di tubuh pemuda ini meningkat. Desyat, ya Tiau Weng Jin mencelat dan terbanting untuk kemudian berteriak panjang. Kakek ini merasakan betapa kuatnya cengkeraman pemuda itu. Ia menangkis dan menjulurkan lengannya akan tetapi kuku-kuku jari pemuda itu tiba-tiba terbenam. Ia kaget setengah mati ketika betapa kekebalannya tembus. Cengkeraman pemuda itu amat kuatnya hingga ia kaget setengah mati. Kalau Cip Kong tak terlempar dan terlepas darinya mungkin ke sepuluh jari-jari pemuda itu masih menjengkeram. Terasa oleh kakek ini betapa tulang lengannya seakan remuk. Daging dan kulitnya terkupas. Maka ketika kakek itu kaget setengah mati akan tetapi saat itu pemuda itu melepaskannya untuk menyambar puteranya. Maka kakek ini bergulingan meloncat bangun dan ngeri. Betapa hampir saja ia dibinasakan pemuda ini. Terasa olehnya betapa sinkang pemuda uh di seluruh. Bedabah kakek ini pucat. Kau melukai lenganku, awas lain kali ku balas dan biarlah sekarang ku tinggalkan dulu dirimu. Tanhang tak peduli. Memang kan mendapat tu ketika mencelat. Dan genta senin. Iga yang amat hebatan menyambar kakek ia bergetar oleh hawa rasanya dapat dicengkram khawatir dan marah OJVTR-nya tadi. Ia bem bunuh kakek itu kain citkong. Maka keamat dan saat itulah apat bergerak lagi ma idine dan berserule. Tuh. Seluruh tubuh sinkang dan api kera meremuk enleh tertangkapnya nar benar aknen lo tidak melepasti kaputranya es anak laki-laki ini kacip kong mimah. Ibu. Pemuda itu sadar. Siatiau weng jin tiba-tiba menghilang dan hutan kembali gelap pekat. Ledakan terdengar di sana sini dan bau busuk menyusul hebat. Akan tetapi ketika pemuda ini menjejalkan obat penawar dan menyuruh puteranya merangkui lehernya maka pemuda itu berkelebat dan membentak. Tikus busuk, kembalikan istriku. Akan tetapi lawan menghilang. Hutan tiba-tiba gelap kembali dan saat itu muncul dua bayangan berkelebat. Tan Hang menyangka kakek dan lawannya itu. Maka mendorong dan melepas pukulannya ia pun tak peduli lagi. Hei ii ii. Tan Xiao hiap. Tan Hang kaget. Ia terlanjur melepas pukulannya ketika dua orang itu tiba-tiba berteriak. Mereka adalah Kui Yang dan Kang Hu. Akan tetapi ketika dua orang itu melempar tubuh ke kiri dan pukulan menghantam pohon maka terdengar suara berderak ketika pohon itu roboh dan dua muda mudi itu bergulingan pucat, meloncat bangun. Tan Xiao niap, ini kami berdua. Maaf, Tan Hang sadar dan mengangguk. Mereka menculik istriku, Kang Hu. Aku harus mengejar dan menangkap mereka. Tak ada apa-apa lagi di tempat ini. Mereka keluar. Penculik-penculik itu? Maksudku satu di antara penculik, ia innya adalah si Atiau Weng Jin kakek keparat itu. Ia pun hampir saja membawa puteraku Chit Kong. Ah, tadi kami bertemu Siang Lun Monggal akan tetapi kami akan membantumu dan kenapa kakek itu hendak menculik Chit Kong pula. Aku tak tahu, akan tetapi kedua-duanya sudah pergi. Maaf aku harus meninggalkan kalian mencari istriku. Tan Hang tak menjawab lagi dan tiba-tiba pemuda ini berkelebat pergi. Ia melihat dua muda mudi itu tak apa-apa dan menjadi lega. Akan tetapi ketika ia melesat dan pasangan ini berseru memanggil maka Kang Hu dan Kui yang menyusul. Tan Xiao Hiap, tunggu dulu. Di mana kira-kira penculik busur Kemala pergi? Aku tak tahu. Hutan dibuatnya gelap dengan ban hawe asin Ho Atsut. Hati-hati dengan keparat itu karena ia licik dan curang. Ia memiliki pula pukulan ke ii Motok Chiang. Motok Chiang? Ya, maaf aku tak dapat menemani kalian lagi dan silakan cari di lain tempat. Dua muda mudi itu terbelalak ketika betapa dengan lengan kanannya tiba-tiba pendekar Liang San itu mendorong-dorong uat hitam. Pert In Kang mengebut dan membuyarkan kabut ban hawe asin Ho Atsut itu dan sebentar kemudian pendekar ini telah keluar dari hutan. Ia bergerak begitu cepat hingga tahu-tahu sudah di ujung bukit. Dan ketika dua muda mudi ini tertegur dan berhenti, mereka tak mampu mengejar pendekar itu. Maka keduanya menghela nafas akan tetapi masing-masing berpegangan tangan dan tiba-tiba gadis ini terisak berkata. Kita ikuti dan kejar dia. Bantu mencari istrinya yang diculik. Eh, bukankah kita mencari busur kumala tidak, enci kiyok yang lebih penting. Aku terharu. Oleh sikapnya, Kang Hu, betapa Tan Siaw Hiap lebih mementingkan istrinya daripada busur kumala. Ayo susul lagi dan kejar sebisanya. Akan tetapi. Eh gadis itu tiba-tiba berhenti, pandang matang fa membuat Kang Hu ngeri. Kau masih hendak cerwet seperti nenek baul atau cepat membantu Tan Siaw Hiap mencari istrinya? Apakah kalau aku pun diculik orang kau tetap saja lebih mementingkan benda lain daripada istri sendiri? Kalau begitu carilah busur kumala, Kang Hu. Biar kita berpisah dan aku membantu Tan Siaw Hiap. Hei pemuda itu terkejut. Tunggu aku, kuyang. Siapa bilang tak mau membantu dan membiarkan Tan Siaw Hiap sendiri? Tentu saja aku pun akan menyusul dan menemukan istrinya seperti juga aku tak akan perduli busur kumala kalau kau pun diculik orang. Gadis itu melengos, pura-pura tak mendengar. Ia pun pura-pura tak tahu ketika temannya ini sudah berada di sebelahnya. Akan tetapi ketika Kang Hu menyambar lengannya dan menyuruh berhenti, ia terkejut. Maka ia lebih terkejut lagi ketika tiba-tiba pemuda itu sudah merangkulnya, mendekap dan mencium. Kuyang, kau tahu perasaanku kepadamu. Kalau kau sudah menjadi istriku tentu saja semua persoalan tak akan kugubris lagi. Sekarang pun aku tak perduli busur kumala dan akanku cari serta kubunuh orang yang berani menculikmu. Ih, aku masih di sini, tak diculik. Benar, akan tetapi siapapun pengganggumu maka akanku labrak dan kubunuh dia, biarpun dewa sekalipun Kang Hu sudah mendekap kekasihnya ini ketika gadis itu pura-pura menolak. Tanpa ragu-ragu lagi ia pun sudah mendaratkan ciumannya yang mesra dikening, kui yang mengeluh. Akan tetapi ketika gadis itu mendorong kekasihnya dan mengingatkan akan tanhang maka pemuda itu menganggu. Akan tetapi jari-jarinya masih menggenggam lengan gadis ini, nrat. Aku tahu, akan tetapi katakan dulu bahwa kau tak akan meninggalkan aku lagi. Dua kali kau membuatku bingung. Dua kali? Ya, pertama ketika kau memasuki hutan itu, kui yang, dan kedua adalah sekarang ini. Kau selalu membuatku cemas dan ketakutan apabila pergi begitu saja. Gadis ini tertawa, tiba-tiba gelilah melepaskan diri akan tetapi gagal ketika pemuda itu justru berkerut dan penasaran kenapa ia tertawa. Kang Hu merasa ditertawakan. Dan ketika ia dibentak kenapa tertawa maka gadis ini membalik dan meloncat pergi, Kang Hu tentu saja terseret. Aku tertawa karena memang tiba-tiba ingin tertawa. Apakah tidak boleh? Kau mengejeku, bukan ketawa sekedar ketawa. Hayo katakan kenapa tertawa dan apa yang salah pada diriku. Kalau aku tidak mau bilang, aku menghukumu, kui yang, tidak boleh pergi. Eh, gadis ini berhenti, tiba-tiba memutar tubuh. Kau menghukumku dan tidak boleh pergi? Memangnya kepandaianku sudah begitu jauh di bawahmu. Hati-hati. Jangan sombong, Kang Hu. Aku dapat menyerangmu dan mengalahkanmu kalau aku mau. Aku bukan orang yang mudah kau hukum. Haha sekarang ganti pemuda ini yang tertawa, malah tergelak. Inilah yang kumaksud, kui yang. Kau tak mungkin pergi karena percecokan ini menahanmu. Aku menghukumu bukan dalam arti menyakiti melainkan hukuman seperti inilah. Aku cinta padamu lalu ketika pemuda itu menangkap dan memeluk kekasihnya, mencium dan melumat bibirnya maka kui yang tiba-tiba tersedak dan kaget akan tetapi bahagia, tertawa dan sadar bahwa ia dipermainkan pemuda ini dan tentu saja ia pun menyambut. Bahkan digigitnya bibir pemuda itu dengan gemas. Dan ketika Kang Hu mengaduh namun tertawa, begitulah mereka bercanda maka gadis ini mendorong kekasihnya dan kali ini menampar pula pundak Kang Hu. Kau selalu mengecoh dan mempermainkan aku. Nah, kita tak perlu bergurau lagi dan ingatan Cikyok Eng. Mari kita kejar Tan Siaw Hiap dan bantu menangkap penculik istrinya. Kang Hu tertawa dan mengusap bibirnya yang bekas digigit. Tentu saja ia pun pura-pura mengaduh dan menggoda kekasihnya itu. Kui yang akan menggigitnya sungguh-sungguh apabila ia tidak berteriak. Maka melompat dan mengejar gadis ini segera ia menyambar dan menggandeng lengan itu, mengerahkan ginkang dan sama-sama berlari cepat dan keduanya tersenyum-senyum. Kui yang melirik sementara Kang Hu pun membalas. Kalau saja tak teringatan hujin, nyonyotan, tentu suasana ini akan berlanjut semakin mesra. Mereka memang telah saling jatuh cinta dan selalu memberi dan menerima apa yang dibutuhkan masing-masing pihak. Dan karena Kang Hu dapat memaklumi perasaan gadis ini betapa kui yang menyamakan dirinya sendiri seperti Tan Hu Jin, bagaimana kalau diculik orang dan betapa gadis itu terharu oleh sikap Tan Xiao Hiap yang menunjukkan kasih sayang dan perhatian besar. Maka pemuda ini menarik nafas dalam-dalam dan selanjutnya ia pun meremas jari-jari lembut hangat itu, membayangkan bahwa ia pun pasti seperti pendekar liang-san itu. Tak akan peduli lagi kepada busur Kemala kalau istri diculik. Pasti akan dicari dan dihajarnya Jahanam itu, bakal dibunuhnya dan tak akan diberi ampun. Maka ketika ia berendeng dan masing-masing sama mengerahkan ilmu lari cepat mereka, maka tak terasa lagi mereka telah melewati bukit yang tadi dilalui Tan Xiao Hiap. Dan ketika masih terlihat titik kecil di sana dan mereka mempercepat ilmu meringankan tubuh mereka, maka dua muda-mudi ini berkelebat menuruni bukit dan jurang-jurang lebar untuk akhirnya. Hanya tampak dua bayangan biru dan hijau yang saling berpegangan untuk akhirnya lenyap dan mengikuti jejak Tan Hong. Kyok Eng tak tahu apa yang terjadi setelah ia tertotok dan direbohkan. Nyonya ini juga tak tahu betapa putranya nyaris pula diculik sia Tiao Weng Jin kalau Tan Hong tak menyerang kakek itu. Akan tetapi ketika ia mulai sadar dan membuka kedua matanya, silau oleh sinar matahari di atas mukanya maka ia terkejut ketika ia merasa betapa tubuhnya bergerak. Gerak di atas pundak seseorang dan betapa bersamaan itu terdengar kekeh tawa yang amat dikenalnya. Hehehe, serahkan wanita ini dan biarku pondong. Kau pasti lelah, oh meihut. Mari kita bergantian dan lihat sia Tiao Weng Jin menyusul kita. Kakek itu masih berbahaya untukmu. Tidak, kita masih terus melanjutkan perjalanan dan aku tak merasa lelah membawa wanita ini. Kau juga lah di belakang dan biar sia Tiao Weng Jin bersama kita, Mogal. Aku telah mempengaruhi kakek itu dan tak berapa lama tentu ia akan menjadi teman yang baik. Kita harus berhati-hati terhadap keluarga Liang San yang lain dan juga sahabat-sahabatnya. Uh, kau jengin merasakan lembutnya tubuh wanita. Kau masih seperti puluhan tahun lalu yang doyan paras cantik? Haha, tak usah iri. Kau pun tua bangka yang tak pernah melewatkan daun-daun muda, Mogal. Akulah yang menangkap wanita ini dan aku pula yang berhak. Kita masih dapat menangkap anak cucu Dewa Matukeranjang lainnya yang cantik-cantik. Nyonya ini tampaknya bagianku. Akan tetapi ia musuhku yang paling mengemaskan. Puteranya menipuku dan mempermainkan aku. Haha, tak usah sewot. Paling tidak kita dapat bergantian, Mogal, akan tetapi yang lebih dari itu adalah ia merupakan Sandra yang amat penting. Kita dapat memaksa Liang San untuk tunduk dan memenuhi tuntutan-tuntutan kita. HMM, Kio Keng hendak menggeliat ketika tiba-tiba orang yang membawanya ini menotok dan melumpuhkannya lagi. Kiranya orang telah tahu bahwa ia sadar dan membuka mata. Nyonya ini hendak berteriak dan melepaskan diri akan tetapi kalah dulu. Maka ketika ia mengeluh dan roboh kembali, Xiang Lun Mogal terkejut. Maka kakek itu mendapat keterangan bahwa nyonya ini sudah syuman. Ia hendak melompat dan melepaskan diri. Haha, untung keburuku totok lagi. Hektometer, ia sadar? Kalau begitu berhenti dulu, oh meihut. Biarkan ia melihat kita dan aku ingin menakut-nakutinya sebentar. Tentu kau tak keberatan kalau aku melampiaskan sedikit kedongkolanku ini. Laki-laki yang membawanya itu tergelak dan tiba-tiba ia mengangguk dan berkelebat ke kiri. Kyok yang merasa kesyurangin dingin dan mendadak darahnya tersirap. Orang yang membawanya ini mi lompat ke sebuah jurang. Dan ketika ia merasa melayang-layang akan tetapi kemudian tiba-tiba berhenti di tengah jurang yang licin bertebing-tebing, pohon-pohon besar berderet di kiri kanan namun bersamaan itu terdengar desis dan suara ular berbelit-belit. Maka nyonya ini seakan mati kaku betapa ia sudah berada di tengah ratusan ular-ular berbisa yang tiba-tiba menyebab dan berhamburan begitu penculiknya ini datang. Haha, pergilah, anak-anak. Kami hendak beristirahat sejenak di sini. Nyonya itu melotot. Penculiknya ini mengibas dan semua ular mencelat di terbangan. Besar kecil tumpang tindih. Dan ketika bersamaan itu meluncurlah siang lurn mogal ke bawah jurang maka kakek ini berseru ngeri dengan seruan tertahan. Oh meihut, kau tua bangka gila. Kenapa harus di sini? Haha, tempat ini aman. Muridku menemukannya bertahun-tahun, mogal, dan siatiau weng jin barangkali akan sejenak kebingungan. Ayolah. Bukankah kau ingin melampiaskan sakit hatimu sedikit kepada wanita ini? Asal tak berlebihan dan membunuhnya tentu kuijinkan. Kiyokeng tiba-tiba dapat mengeluarkan suara dari tenggorokannya. Setelah ia dibawa terjun dan berada di tengah jurang ini maka ia hilang kagetnya. Masuknya siang lurn mogal membuatnya mendidih pula. Maka ketika ia memaki-maki namun tak dapat merontak di pundak penculiknya itu tiba-tiba ia dibebaskan dan tubuhnya dilemparkan ke atas. Hujin, biar kita beristirahat sejenak di sini. Hayo turun dan jangan membuat pundaku pegal-pegal. Kiyokeng merasa mendapat kesempatan. Tiba-tiba ia dibebaskan dan tentu saja girang sekali. Akan tetapi lemparan itu begitu tinggi. Dan nyentuh bibir jurang, ia terpekik dan meluncur lagi ke bawah makanyonya ini cepat mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya berjungkir balik. Tentu saja tak sudi berada di tengah dua laki-laki itu akan tetapi meluncur dan hinggap di dahan pohon yang tinggi yang menjulur di tengah tebing. Di bawahnya menganga udara gelap tanda betapa dalamnya isi jurang, hal yang membuatnya bergidik. Dan begitu ia berada di sini. Memandang ke bawah maka dibentaknya musuh-musuhnya itu. Siang lun mogal, dan kau tikus busuk tak tahu malu. Hayo kembalikan aku kepada suamiku atau aku mengadu jiwa sampai titik darah terakhir. Kalian dua laki-laki pengecut yang tak tahu malu dan curang. Hahaha hohoho. Lihat dan saksikan betapa cantik dan gagahnya tawananku ini, mogal. Ia tiada ubahnya kutilang berkicau yang merdu dan nyaring bunyinya. Lihat, ia mementangkan kaki menantang kita. Haha, baru ini kutemukan wanita gagah perkasa yang jelita dan berani mati. Ah, patut benar menjadi cucu Dewa Matukeranjang. Kyokeng marah dan berapi-api akan tetapi tiba-tiba tertegun memandang siapa penculiknya ini, laki-laki yang tertawa dengan amat girang itu. Ternyata dia adalah seorang hwasyo berjubah hitam, gagah dengan kepala gundul seperti siang lunmongal akan tetapi rasanya jauh lebih mengerikan. Sepasang mati berkilat mencorong menatapnya kagum. Tawa yang dilancarkan itu pun membuat dahan pohon berderak-derak. Dan ketika hwasyo itu bertepuk dan memanggilnya kuat mendadak dahan pohon yang diinjaknya patah dan tiba-tiba tanpa dapat ditahannya lagi ia terlempar dan jatuh ke tangan hwasyo ini. Tan hujin, kemarilah dan jangan takut. Tinggalkan tempatmu. Aneh, kyokeng terjungkal dan roboh ke arah lawannya itu. Tepukan hwasyo itu kiranya mengandung getaran mujijat membuat dahan yang diinjaknya pecah. Semacam ilmu pukulan dilancarkan hwasyo berpakaian serbah hitam itu. Dan ketika ia menjerit namun tentu saja tak mau tertangkap, ia mengelak dari sepasang telapak lebar yang siap menamanya itu mendadak hwasyo ini mengebutkan ujur lengan bajunya dan, hup, tanpa dapat dicegah lagi ia pun tersedot dan ditangkap hwasyo itu. Keadaannya bagaikan seekor burung pipit yang ditangkap sepasang tangan raksasa yang amat kuat dan lebar. Haha, cantik dan gagah. Benar-benar cantik dan gagah wanita itu diusap dan dielus-elus tiada ubahnya seorang penangkap burung membelai-belai tubuhnya. Hwasyo ini tergelak dan bersinar-sinar kagum sementara wanita itu menggeliat dan meronta-ronta. Ia berusaha melepaskan diri akan tetapi daya sedot amat kuat mengusapnya. Ia tak dapat mengelak. Atau menghindar ketika jari-jari hwasyo itu membelainya. Dan ketika hwasyo ini tertawa-tawa namun akhirnya melepaskan tawanannya maka wanita itu dilempar dan dilepaskannya lagi ke atas. Cukup, aku puas. Kembalilah ke tempatmu dan biar siang lunmogal main-main denganmu. Kyok yang amat kaget dan marah serta malu bukan main oleh perlakuan yang baru saja dialaminya ini. Ia dielus-elus dan diusap bagai burung tak berdaya. Dirinya seperti pipit yang begitu ringkih dan lemah. Maka ketika ia merah padam dan menuding-nuding namun tak satupun suara yang keluar dari tenggorokannya, ia begitu marah sekali maka siang lunmogal melompat dan tahu-tahu berkelebat di atas pohon yang dipakainya itu. Nyonya ini masih mendelik dan menuding-nuding hwasyo berpakaian serbah hitam itu. Hehehe, tak perlu memaki dan mengeluarkan tenaga tak berguna. Kau sudah di tangan kami, hujin, dan apapun dapat kami lakukan. Ayo menyerahlah baik-baik kepadaku dan barangkali akulah yang akan memintakan ampun agar kanku ome ihu tak perlu menawanmu lagi. Berilah hadiah cium dan kau akan kami bebaskan. Keparat wanita ini tiba-tiba menerjang, suaranya kini keluar. Kau dan temanmu itu laki-laki iblis, siang lunmogal. Kau atau aku yang mati atau aku terjun dan mampus di dasar jurang. Haha, kakek ini berkelit, maju dan coba menangkap lengan akan tetapi sengnyonya membalik dan menyabatkan rambut. Semakin ganas semakin menggairahkan, anak baik. Ingatlah ketika dulu kau pun periah menjadi tawananku. Jangan sombong dan mengira dapat mengalahkan aku. Kio Keng melengking dan berkelebatan serta menyerang bertubi-tubi. Dengan Sin Bian Gin Kangnya yang hebat ia mengelilingi dan berterbangan di empat penjuru kakek itu. Tangan dan rambutnya tak berhenti bergerak. Kiam Chiang atau Sin Mo Kang, rambut sakti, meledak-ledak. Akan tetapi ketika dengan enak kakek ini berkelit dan menangkis, ia terpental dan selalu terdorong maka wanita ini menjadi marah sekali dan akhirnya ia mencabut tusuk kondenya. Mampuslah. Akan tetapi siang lunmogal terkekeh. Begitu ditusuk dan hiasan rambut ini menyambar matanya maka ia mengelak. Bersamaan itu tangan kirinya bergerak, jari telunjuk dan tengah menjepit. Dan ketika ia menekuk dan Chiang yang terpekik maka senjata itu patah dan saat itu kakek ini menggerakkan tangan yang lain menangkap atau meraih pinggang yang langsing ini. Bedebah. Chiang yang membuang tubuh dan rejungkir balik jatuh di bawah. Ia hinggap di dahan yang lebih kecil akan tetapi siang lunmogal mengejar. Kakek itu meluncur turun dan balas menyerangnya. Dan karena berkali-kali terpental membuat nyonya ini pucat, Chiang yang menggigit bibir maka nyonya tubalik berkelit dan akhirnya melompat atau menghindar dari dahan yang satu ke dahan yang lain, melengking dan memaki-maki dan tiba-tiba timbul niatnya untuk mendaki secara tak kentara. Banyak pohon-pohon di situ yang kedudukannya bagai tangga, kian ke atas kian kecil bentuknya. Dan karena ia tadi telah hampir mencapai bibir jurang namun gagal karena dilempar dan jatuh kembali ke bawah maka wanita ini mulai berpindah-pindah dari pohon yang terbawah sampai pohon yang paling atas. Akan tetapi tiba-tiba ia melotot, begitu kurang dari sebatang pohon lagi dari bibir jurang mendadak terdengar desisan. Belasan atau mungkin puluhan. Ular bergelantungan. Kalau ia nekat maka bukan dahan atau ranting lagi yang diinjak melainkan tubuh ular yang licin-licin itu, belum lagi serangan mereka yang tentu tak tinggal diam. Maka ketika ia memekik dan kaget serta marah, tiba-tiba dilihatnya Hwesyo itu melempar-lemparkan ular ke atas. Maka sadarlah dia bahwa pohon yang tadi bersih itu kiranya sengaja dipasangi kakek ini agar ia tak jadi naik dan hinggap di pohon itu. Haha, turun dan kembalilah lagi ke bawah. Kau tak akan dapat melarikan diri, anak manis. Kau harus menyerah baik-baik kepada sianglun mogal. Hayo, aku pun rasanya tak sabar. Kiyokeng tiba-tiba begitu marah dan mementak kakek itu. Apa boleh buat ia terjun dan menghantam kakek itu? Bukan hanya dengan sepasang kiam-ciangnya akan tetapi juga gin-ciam atau jarum perak yang dipunyainya. Ia telah merogoh dan menghamburkan itu, juga kepada Hwesyo berpakaian hitam di bawah. Tapi ketika sianglun mogal mengebutkan lengan bajunya dan jarum-jarum itu terpental, runtuh dan jatuh ke dalam jurang maka jukakek ini menyambut sepasang tangan pedang dan seruannya membuat nyonya itu menggigit bibir dan nekat. Hwesyo di bawah membiarkan jarum-jarum mengenainya dan tertawa-tawa, runtuh tak berbekas. Sekarang kau roboh dan jatuh di pelukanku. Mari menyerah. Kiyokeng kaget. Ia sudah menduga bahwa jarum-jarum rahasianya tak bisa berbuat banyak terhadap kakek gundul ini. Akan tetapi karena ia nekat dan mi titik angerahkan seluruh sinkangnya, tangan pedang menyabet deras maka ia kaget karena kakek itu tiba-tiba berubah menjadi tanhong. Dalam detik yang amat cepat itu kakek ini mengerahkan hoatlek kim tiongkonya. Eng moi. Nyonya ini melayang-layang. Dalam detik yang amat cepat mendadak seruan itu membuyarkan konsentrasinya. Suara siang lunmogal yang lembut berubah menjadi suara tanhong, begitu pula wujudnya. Akan tetapi karena Kiyokeng yakin bahwa semua ini adalah pengaruh sihir, bisikan hati nuraninya tak dapat ditipu maka mendadak wanita ini melengcengkan pukulannya dan menghempaskan diri ke samping, memberobot dan lolos di bawah ketiak kakek itu untuk akhirnya terjun ke dasar jurang. Hei ii ii. Siang lunmogal tentu saja tak menduga dan kaget sekali. Kakek ini sudah bersiap dengan mulut tersenyum lebar ketika sang nyonya mengeluh. Ia melihat betul betapa pengaruh hoatlek kim tiongkonya bekerja. Akan tetapi ketika tiba-tiba nyonya itu memejamkan matu dan membuang diri, melengcengkan pukulan dan terjun ke samping maka ia tak dapat berbuat apa-apa dan hoesyo baju hitam juga terhenyak di bawah. Dua-duanya sama kaget. Akan tetapi hoesyo ini melempar jubahnya dengan cepat. Dalam saat yang amat kritis ia tiba-tiba membentak sambil mendorongkan kedua lengannya. Jubah melayang DKN menerima nyonya itu, tepat di bawah. Dan ketika jubah menggulung dan dihentak ke depan maka tenaga sakti hoesyo ini menarik nyonya itu dan bagai terbawa kekuatan gaib tubuh wanita ini melayang dan ditangkap hoesyo itu. Brett akan tetapi sang nyonya telah pingsan. Dalam saat yang begitu berbahaya dan membuatnya putus asa tiba-tiba nyonya ini menutup semua jalan darahnya. Ia telah mati sekejap sebelum benar-benar mati di bawah. Ia tak akan merasakan apa-apa lagi jika terbanting dan remuk disambut batu-batu runcing di dasar jurang. Maka ketika seng hoesyo menyelamatkannya dan tertegun betapa nyonya itu tak bernapas. Kyokeng melakukan apa yang disebut PKHI hubeng, tutup hawa serahkan nyawa, makanya nyonya itu bagai sebatang pohon pisang ketika ditangkap dan diterima hoesyo ini. Sianglun mogal berkelebat dan turun berjungkir balik ke bawah. Ia tak bernapas, jantungnya berhenti bekerja apa? Lihat, ia mati, mogal, akan tetapi aneh dan ganjil sekali. Bukankah ia tak menerima pukulanmu? Benar, aku belum memukulnya. Aku hanya mengerahkan hoatlek Kim Chiongko dan justru terkejut ketika tiba-tiba ia melempar tubuh ke samping sianglun mogal juga terkejut dan membelalakan matuk ketika betapa ia pun merasakan tubuh wanita ini tak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, dingin bagai batang pisang. Dan ketika ia tampak menyesal dan memandang khawatir maka ia cepat mundur berkata kepada rekannya yang tiba-tiba berubah sikap itu. Pancaran bengis muncul di wajah Hwesyo ini. Tunggu, sabar. Liang San memiliki ilmu-ilmu aneh yang tak kita ketahui. Aku benar-benar tak membunuhnya, Oh Me Ihut. Ingat pemuda itu ketika. Dapat memasuki hutan RTRNMN Litan Fak Nimp melalui kulitnya V.I. Maksudmu ia masih hidup? Aku tak mengatakannya begitu, akan tetapi, sianglun mogal berhenti ketika tiba-tiba terdengar suitan panjang pendek. Suitan ini bagai siulan burung memberi tanda, atau tikus hutan yang terpijak kesakitan. Dan ketika tiba-tiba wajah Hwesyo berpakaian serbah hitam itu berubah dan mencelat ke atas mendadak ia sudah melampaui tebing tinggi dan tahu-tahu berada di luar jurang. Mogal, bantu aku dan cepat lari. Suhengku di sini. Sianglun mogal terkejut. Ia pun berubah dan kelihatan gentar. Suitan itu berulang tiga kali dengan tergesa-gesa. Akan tetapi ketika ia berjungkir balik dan melewati tebing jurang mendadak terdengar bentakan dan Oh Me Ihut, rekannya sudah menyerang seseorang di atas sana. Suheng tak perlu mencampuri urusanku dan harap pergi, atau aku melawanmu dan maaf kali ini aku bersungguh-sungguh. Seseorang tiba-tiba mengelak dan bergerak maju mundur. Seorang kakek gundul seperti Sianglun mogal tahu-tahu berada di situ, bertempur atau lebih tepat mengelak dan menghindari semua serangan-serangan Oh Me Ihut. Sementara mulutnya berkali-kali mengucap puja-puji, ringan dan tak membalas serangan-serangan lawan akan tetapi hebatnya Hoesho berpakaian serba hitam itu malah pucat. Ia terdorong atau terhuyung mundur jika kakek gundul ini, Hoesho berkulit gelap akan tetapi berpakaian serba putih menghalau pukulan-pukulannya. Dan ketika Sianglun mogal terkejut namun segera tertegun di situ, menjublak maka Hoesho berpakaian serba putih ini mengeluarkan kembali seruan atau kata-katanya. Sute, berkali-kali ku katakan agar tak perlu turun gunung dan tetap tinggal di pertapaanmu. Akan tetapi kau selalu melanggarnya, dan kini bahkan menculik seorang wanita. Omi Tohut, kau tersesat, Sute, dan Pincheng sekarang menjadi sedih melihat kau bersama Sianglun mogal. Ah, semoga Buddha mengampunimu dan lepaskan wanita itu dan mari kembali bersama Pincheng ke Nepal. Lihat, tak baik mengganggu negeri orang. Keparat, kau selalu mengganggu dan mencampuri urusanku. Dari dulu sampai sekarang. Masih juga kau selalu menasehati aku, Suheng. Aku bukan anak kecil dan baik burukku pikul sendiri. Pergilah dan jangan membuat segalanya bertambah kacau atau aku membunuhmu. Omi Tohut, berkali-kali kau mengancamku. Semoga Buddha mengampuniku, Sute, kali ini kita harus kembali bersama dan Pincheng tak dapat lagi bersabar. Lepaskan wanita itu, dos kakek ini menggoyangkan tangannya ke depan dan tiba-tiba Tan Hujin mencelat. Wanita ini terlempar dan terbanting akan tetapi karena telah mengerahkan PKHI Houbeng maka wanita itu tak merasa apa-apa. Kyok Eng atau Tan Hujin ini masih mati semu. Dan ketika Siang Lun Mogal tiba-tiba berkelebat untuk menyambar wanita itu, Hwesho berpakaian putih ini berseru perlahan mendadak ia mendorong lengan kirinya ke kakek gundul ini. Siang Lun Mogal, kau pun tak berhak atas wanita itu. Biarkan dan jangan sentuh. Siang Lun Mogal kaget. Ia tiba-tiba ditahan sebuah tenaga tak kelihatan yang amat kuat sekali. Tangannya sudah terjulur dan siap menyambar wanita ini ketika tiba-tiba tak dapat digerakkan maju lagi. Hwesho itu menahannya dari jauh. Dan ketika ia berseru penasaran dan menambah tenaganya mendadak ia malah terpelanting dan bergulingan. Oh meisan tua bangka terkutuk. Kau benar-benar suka mencampuri urusan orang dan tak tahu malu. Oh mitohut, kau lah yang mengganggu dan mencampuri urusan orang lain. Tionggoan bukanlah daerahmu, Siang Lun Mogal, akan tetapi kau keluyuran sampai ke sini, dan kau membawa pula suteku oh meihut. Ah, semoga Buddha mengampuni kalian pula dan harap kembali sebelum semuanya terlanjur parah. Kakek gundul itu memaki-maki dan meloncat bangun. Inilah Hwesho sakti dari pinggiran Nepal yang berdekatan dengan pegunungan Himalaya. Mereka kakak beradik dan seng kakak begitu saktinya hingga bagaikan dewa, memiliki pukulan yang disebut Hang Sian Pai Tian Sud. Angin dewa menyembah langit, sekali digerakan mampu membuat bukit dan gunung-gunung berguguran. Dan ketika tadi ia telah merasakan sedikit kesaktian kakek ini, Siang Lun Mogal menjadi pucat maka oh meihut, rekannya menjadi gusar sekali. Dalam beberapa tahun ini kakak beradik seperguruan itu memang sering terlibat. Pertentangan sengit, dengan seng kakak tentu saja bersifat mencegah dan melarang adiknya berbuat jahat. Suheng, kau tak boleh mencampuri urusan kami. Biarlah aku berjanji bahwa ini adalah yang terakhir. Aku akan pulang dan berkunjung kepadamu dan tunduk seumur hidup. Akan tetapi biarkan yang ini ku selesaikan dulu dan kau kembalilah seorang diri. Omi Tohut, tak bisa. Kau sudah kelewat batas, Sute. Kau menculik wanita pula. Pinceng tak dapat memberimu izin lagi dan pulang atau Pinceng paksa. Kau berteman pula dengan orang jahat seperti Siang Lun Mogal. Keparat Hoshou berpakaian hitam itu tiba-tiba mendelik. Bantu dan serang dia, Siang Lun Mogal. Bunuh Jahanam pengacau ini, des dua pukulan didorongkan ke depan dan Hoshou berpakaian putih tiba-tiba bergoyang-goyang. Ia tak menangkis atau menyambut pukulan itu melainkan membiarkannya saja. Jubah putihnya tiba-tiba hangus, baju di bagian dada berlubang. Namun ketika Hoshou itu masih berdiri tegak dan sepasang alisnya tiba-tiba berdiri, Siang Lun Mogal berkelebat dan menghantamnya dari. Belakang maka kakek ini menarik nafas dan membalik serta menangkis pukulan kakek gundul itu. Des! Siang Lun Mogal menjerit dan terbanting. Kakek ini bergulingan dan pucat akan tetapi temannya sudah memukul lagi. Orme Ihud begitu gusar. Dan ketika Hoshou berpakaian hitam ini menerjang dan mengerotokan buku-buku jarinya maka kedua lengannya sudah menjadi mengkilat dan motok Siang disambarkan ke depan. Omi Tohut, kau sudah mempelajari ilmu sesat akan tetapi tidak seperti terhadap Siang Lun Mogal maka kakek ini tak menangkis atau menyambut. Lagi untuk kedua kali ia membiarkan pukulan itu. Motok Siang yang amat ganas menghantamnya dari depan. Namun ketika terdengar benturan dan asap mengepul maka lawannya itulah yang terbanting dan terlempar. Suheng, kau tua bangka keparat. Seng kakek tak menjawab. Ia masih bergoyang-goyang dipukul hebat dan terdengar mulutnya mengeluarkan seruan lirih. Sepasang matanya sedih memandang sutenya itu. Dan ketika ia mengucap puja-puja namun sudah diterjang lagi, Orme Ihud bangkit dan menyerangnya ganas maka ban hawe asin. Hoat Sud menyebar pula dan sebentar kemudian tempat itu menjadi gelap gulita. Dan bersamaan dengan pekek atau bentakan menggelegar maka bayangan lenyap di bungkus gulungan awan hitam. Sementara Siang Lun Mughal pun berkemak kemik dan menerjang di balik kekuatan batin temannya. Des-des. Akan tetapi dua orang itulah yang berteriak. Setiap kali pukulan mereka mengenai kakek itu maka ban hawe asin Hoat Sud membuyar. Kakek ini tampak di tengah-tengah asap hitam yang pekat. Dan ketika berkali-kali gagal dan terbanting sendiri tiba-tiba Orme Ihud memutar tubuh dan membawa lari kiokeng.